Ambil alih ibadah pagi hari ini, berkati ya Tuhan, wahyukan firmanmu dengan perantaran rohmu, sampaikan Tuhan firmanmu pagi hari ini, sama seperti yang kau menyertai lidah hambamu Musa, kau menyertai lidah hambamu, sama seperti yang kau memberikan firman-firman yang hidup kepada Musa, yang kau berikan juga kepada hamba dengan perantaran rohmu, sebab rohmu yang menyatakannya bagi kami pagi hari ini, apa yang ia dengar, apa yang ia terima, apa yang disuruhkan kepadamu, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang disulakukan akan dinyatakan, hamba memintanya dalam nama Yesus Kristus, amin. Jemaat Tuhan selamat pagi, saya blessing to the Lord, salam sejahtera untuk kita semua, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, bagi yang ada di tempat ini maupun yang ikut pihak online dan kita ambil alkitab kita, kita buka dalam Lukas Pasar 16 ayat yang kelima belas, Lukas 16 ayat lima belas, saya ulangi, Lukas Pasar 15 ayat yang kelima belas, Injil Lukas 16 ayat lima belas, sudah, semua sudah dapat, pastikan semua sudah dapat, kemudian kita baca bersama-sama, hitungan ketiga mulai, satu, dua, tiga, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah, mari kita berdoa, Tuhan, wahyukan bagi kami firmanmu, kami baru saja membaca firmanmu Tuhan, dan firman ini ditulis olehmu Tuhan, firman ini keluar dari mulutmu Tuhan, tidak ada seorang penapsir selain engkau, engkau yang menapsirnya bagi kami, engkau memberikan kepada kami rohmu, supaya oleh rohmu Tuhan kami dituntun dalam seluruh kebenaran, dan biarlah rohmu menuntun kami dalam seluruh kebenaran, kami tidak butuh seorang ahli tologia, kami tidak butuh seorang ahli tologia, tapi kami butuh rohmu Tuhan, untuk menuntun kami dalam seluruh kebenaran, dan biarlah rohmu Tuhan, menginspirasi kami pagi hari ini, dengan firman yang daripadamu, kami mengharapkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami sangat-sangat lapar dan haus akan firman, sebab ada tertulis, barang siapa yang lapar dan haus akan firman, ia akan dipuaskan, ia akan dikenyangkan, kami mengharapkannya dalam nama Tuhan Yesus, wahyukan bagi kami, tersingkap firman bagi kami memberi pengertian, memberi hikmat, demi nama Yesus Kristus, amin, ya silahkan duduk, baik, saya beri tema, apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Tuhan, Anda tahu, ini bulan orang rame-rame menyembah berhala, ini bulan rame-rame orang menyembah berhala, di semua rumah orang Kristi yang ada berhala, mereka tidak membaca di dalam ulangan 16 ayat 21, bahwa Tuhan telah memperlihatkan kepada Musa, mereka gagal, menjalankan ayat ini, dikatakan di ulangan 16 ayat 21, janganlah engkau menanam suatu pohon, yang disungguh sebagai pohon berhala di samping, mesbah Tuhan alamu, apa itu dimaksud pohon natal, bersyukur bahwa saya dan saudara, telah dilahami kebenaran ini, sehingga kita tidak perlu lagi tanam pohon berhala, saudara, bukan saja tanam di gereja, saudara, tapi ditanam di semua rumah-rumah orang Kristen, tidak ada di Alkitab, bahwa kita harus merayakan natal, dan tidak ada perintah Tuhan, yang saya tahu pasca, itu jelas tanggalnya, pada bulan pertama pada hari yang ke-14, nah ini kita orang Kristen tertipu, kita tertipu, kita tertipu, kita tertipu,